Salam sejahtera bagi kita sekalian. Di hari Minggu yang berbahagia ini, kami ingin menyapa saudara-saudara yang hadir dan bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Juga kepada saudara-saudara yang baru pertama kali menghadiri ibadah di GPIB Jemaat Bukit Saitun Makassar, selamat datang dan selamat bersekutu. Bagi saudara-saudara yang berkerinduan menjadi warga jemaat, dapat mendaftarkan diri dan keluarga dengan menghubungi presbiter bertugas pada ibadah hari Minggu ini atau langsung di kantor Sekretariat Majelis Jemaat pada setiap jam kerja, selasa sampai dengan Sabtu, jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah memasuki Siklus Tahun Gereja yakni hari Minggu ke-24 sesudah Penta Kosta. Mohon kesediaan warga jemaat memperhatikan dengan seksama pokok-pokok warta jemaat berikut ini. Persekutuan Doa Pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu, jam 6 pagi di Gedung Gereja Bukit Saitun Makassar. Ibadah gabungan tokat PKP dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, jam 6 sore di Gedung Gereja Bukit Saitun. Pelayan firman oleh Pendeta Catherine Sahureka, pelaksana dari pengurus pelkat PKP tingkat jemaat. Pelayanan pujian oleh Paduan Suara PKP Jemaat dan Paduan Suara PKP Sektor Pelayanan 1 sampai dengan 13. Dimohon kehadiran seluruh anggota PKP. Berikut jadwal ibadah keluarga. Berikut jadwal ibadah gerakan pemuda. Berikut jadwal ibadah persekutuan kaum bapak. Konsultasi kesehatan akan dilaksanakan pada hari Jumat, jam 12 siang. Berikut jadwal pelayanan perkunjungan. Untuk waktu perkunjungan, diharapkan koordinasi korsek dan pendeta yang dijadwalkan. Komisi Polkes Subbidang Diakonia menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan saat pembagian natura bagi anggota diakonia pada tanggal 10 November 2023. Persiapan Pelayanan IHM3 Persiapan Pelayanan Ibadah IHM PT akan dilaksanakan pada hari Senin, jam 6 sore, dan jam 7 malam oleh Pendeta Catherine Sahureka Saya dan Pendeta Sarce Laurentius. Persiapan Pelayanan Ibadah Hari Minggu akan dilaksanakan pada hari Kamis, jam 6 sore, oleh Pendeta Catherine Sahureka Saya. Persiapan Pelayanan Ibadah Keluarga dan Ibadah Pelkat, jam 7.30 sore, oleh Pendeta Inyoman Murah. Sehubungan dengan penunjukan GPIB Bukit Zaitun Makassar sebagai 25 Jemaat Implementasi Gereja Ramah Anak dan Literasi Digital, GRALD, maka akan dilaksanakan Sosialisasi Gereja Ramah Anak Literasi Digital oleh POKJA GRALD Majelisi Node GPIB bagi para Pelayanan Pelkat PA dan PT, serta Pengurus Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Bukit Zaitun. Pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, jam 8 malam di Gedung Gereja Bukit Zaitun. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka sangat diharapkan kehadiran para Pelayan PA dan PT, serta Pengurus Gerakan Pemuda. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mendukung pengumpulan dana untuk renovasi atap Gedung Gereja Bukit Zaitun melalui Kartu Partisipasi Warga Jemaat dan Persembahan Cukur Renovasi Atap. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arvan Halim Banna atas sumbangannya berupa lima buah lampu charge atau emergency bulb 24 Watt untuk Gereja Hosana. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran dan usia perkawinan. Tuhan memberkati. Dengarlah firman Tuhan di hari bahagia ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ulangan 28 Ayat 1 Sebuah karya GPIB Bukit Zaitun, yaitu film berjudul Maya, akan segera tayang. Pemutaran film akan berlangsung pada hari Senin tanggal 13 November 2023 di Sinempolis Pinisi Point dengan 2 jam tayang, yaitu pukul 18.00 atau 6 sore untuk pemutaran perdana dan pukul 20.00 atau 8 malam. Bagi warga jemaat yang ingin menonton, penjualan tiket dilaksanakan melalui beberapa titik seperti but penjualan yang ada di depan gereja setelah jam ibadah berlangsung, majelis sektor masing-masing, ataupun langsung ke komisi PEG. Harga tiket untuk film Maya sebesar Rp75.000. Jangan lewatkan ya! Jika masih ada hal-hal yang penting untuk disampaikan, kami kembalikan ke Presbiter bertugas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.